Intro Halo semuanya, selamat datang di channel gue Rizkyr Hamnih Di video kali ini gue bakal berbagi lokasi dan cara mendapatkan mobil Albany Roosevelt Dan yang dimana mobil ini hanya tersedia di versi next-gen Dan versi next-gen itu hanya ada di PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series Jadi untuk kalian yang bermain di versi PS3 dan Xbox 360 itu tidak bisa cuy Oke, langsung aja kita ke lokasi pertamanya ya cuy ya Jadi lokasi pertama itu ada di daerah Vinewood Hills, gak jauh banget dari rumahnya Franklin Oke, langsung aja kita ke sana cuy Oh iya, disini gue lupa ngasih tau, jadi lokasi mobil ini hanya respawn pada waktu malam hari ya cuy ya Jadi kalau kalian cari di siang hari itu gak bakalan muncul cuy, oke Jadi saran gue kalian datang pada malam hari cuy Dan mobil ini tidak dijual di Shorten ataupun Legendary Motorsport Mobil ini hanya bisa dibeli di internet melalui GTA 5 online cuy, oke Jadi ini lokasi pertamanya dan mobil ini adalah mobil sedan klasik pada era tahun 1920an cuy Dan mobil ini mirip banget sama mobil Bentley Speed 6 yang di era tahun 1927 Kalau kalian gak tau mobil ini, kalian cek aja di google Yang namanya mobil Bentley Speed 6, nanti bakalan gue taro di deskripsi cuy Oke Oke, supaya video ini gak kelamaan, langsung aja kita ke lokasi keduanya Setelah itu kita bakalan modif mobil ini cuy ya, apa yang terjadi Oke, jadi untuk lokasi keduanya ada di daerah Ricard Majestic cuy Oke, di daerah sini Oke, langsung aja kita ke sana Oh iya, untuk lokasi kedua ini Mobil ini hanya respawn pada waktu di pagi hari sampai sore hari doang cuy Jadi kalau kalian cari di malam hari itu agak susah Oke, jadi biasanya mobilnya itu sedang terparkir di sebelah kanan kita ini cuy Dan mobil ini gak ada Oke, jadi saran gue Kalian gak perlu panik Kalian disini cukup ngejauh aja dari lokasi Lalu kalian nanti balik lagi cuy Oke, jadi video ini bakalan gue cepetin aja cuy Oke, sekarang disini bakalan gue buktiin Apakah mobilnya muncul setelah kita menjauh dan bum, lihat mobilnya langsung muncul cuy Jadi mobil ini akan muncul pada waktu pagi hari hingga sore hari cuy Oke, jadi ini lokasi keduanya Oke, disini gue bakalan mencoba untuk modif mobil ini cuy Apakah mobil ini akan menjadi lebih bagus lagi daripada ini Oke, langsung aja kalian simak video ini Oke, sekarang gue sudah berada di Los Santos Customnya Gue akan mencoba untuk modifikasi mobil ini cuy Apakah mobil ini akan menjadi lebih bagus lagi daripada sebelumnya Oke, disini gue bakalan lihat dulu Jadi mobil ini hanya fokus ke mesin, ke rem, sama transmisi dan turbo cuy Jadi mobil ini gak bisa kita tambahin bumper tambahan Sama bumper belakang ataupun lain-lain cuy Jadi mobil ini khusus untuk mesin doang Oke, sekarang kita lihat disini Gue barusan upgrade armor, rem, engine, klakson dan lampu ya cuy ya Jadi disini kita lihat lagi untuk warna Gue lebih memilih warna putih aja Terus untuk suspensi yang paling bawah dan transmisi Gue tambah lagi dan turbo gue tambah Oke, untuk ban gue bakalan ganti yang high end yang tipe cetah carbon air Dan warna hitam dan disini gue kasih custom tires Terus gue kasih tubeless Gue kasih warna lagi Oke, jadi seperti ini penampakan mobil Albany Roosevelt setelah kita modifikasi cuy Oke, sekarang gue disini bakalan coba untuk tenaganya Apakah tenaganya ini worried ataupun tidak? Nanti tinggal kalian simak aja di video ini Oke, untuk suara turbonya ini terlalu kedengeran ya cuy ya Jadi agak bising, agak ribut gitu ya Kalau kalian pakai mobil ini Karena suara turbonya yang kenceng banget Tapi turbo ini yang bikin mobilnya jadi kenceng banget cuy Oke, jadi seperti ini Mobil Albany Roosevelt sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi cuy Oke, jadi kemungkinan video gue sampai sini dulu Jika kalian suka sama video gue Langsung aja kalian like, comment, share dan subscribe Dan tentunya kalian bisa request game ke gue Tunggu video selanjutnya ya guys ya Oke, thank you semuanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.